Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Mami Jo Nah kali ini Mami Jo masih di konten horror series Mami Jo akan menceritakan kembali kisah yang pernah viral di tahun kemarin yaitu KKN Desa Penari Mungkin sebagian dari pemirsa youtube pernah mendengar bahkan menonton kisah ini karena kisah KKN Desa Penari ini juga sempat difilmkan di layar lebar Nah bagi anda yang belum pernah mendengar atau menonton kisah ini mungkin bisa tetap station di channel youtube Mami Jo Nah sahabat youtube sebelum kita masuk ke ceritanya kita perkenalkan dulu ada beberapa tokoh di kisah KKN Desa Penari ini kisah ini ada 6 orang mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi dan kejadian ini terjadi di sebuah kota sebut saja inisialnya kota B dan itu terletak di pulau Jawa teman-teman kisah KKN Desa Penari ini berawal dari suatu malang si Ayu Nelkon Nur dan dia mengatakan kalau dia sudah mendapatkan tempat atau desa untuk mereka ber KKN dan mengerjakan proker di sana kata si Ayu ada tempat yang tempatnya memang pas dan sangat nyaman dan desa itu memang masih sangat alami pokoknya pas banget deh untuk mereka ber KKN di sana akhirnya mereka melakukan observasi ke sana si Ayu ini mengajak abangnya Ilham karena kebetulan kepala desa di sana itu adalah teman dari abangnya si Ayu ini nama-nama dari kepala desa itu adalah Pak Prabu jadi mereka akhirnya melakukan observasi ke sana mereka pergi ke sana nah pas mereka mau pergi ke sana tiba-tiba ada seorang pengemis pengemis itu menatap tajam ke Nur seolah-olah mengatakan jangan, jangan pergi ke sana tapi karena mereka tekadnya sudah kuat untuk ber KKN dan mengerjakan proker mereka di sana mereka tetap pergi dan setelah melakukan perjalanan lebih kurang 4 sampai 6 jam mereka sampailah di desa tersebut tapi memang desa itu sangat terpencil dan sangat pelosok masuk ke dalam jadi setelah mereka turun dari mobil mereka melanjutkan perjalanan dengan pakai semacam ojek motor gitu dan mereka masuk ke dalam pakai ojek tersebut nah pas di perjalanan si Nur ini melihat ada sosok penari penari yang rasanya gak mungkin ya di tengah hutan lebat kayak gitu ada penari di atas batu menarikan sebuah tarian Jawa gamelan gitu dan gamelannya itu sangat sayup-sayup terdengar sayup-sayup hilang dan penari itu menatap tajam ke wajah Ayu kok cuma Ayu? eh bukan Ayu maksudnya tapi Nur kok cuma Nur yang ditatap seperti itu dan ternyata si Nur ini memang orangnya sangat sensitif dan sepertinya dia memang punya indera ke enam atau semacam apa ya kalau sekarang itu dia itu kayak anak indigo dia jadi bisa melihat mahluk-mahluk halus dan segala sesuatu yang berhubungan dengan mistik karena dia ternyata si Nur ini dia ada pendampingnya dan ada nenek yang menjaga arwah nenek yang menjaga dia jadi dia dari kecil memang sudah bisa melihat segala sesuatu yang yang mungkin orang lain tidak bisa melihat dan sampailah mereka ke rumah kepala desa di rumah kepala desa itu abangnya Ayu Ilham ini meyakinkan kalau adik-adik mereka ini akan melakukan KKN dan proker dengan baik dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik jadi karena keyakinan itu akhirnya kepala desa yang namanya Pak Parabu ini mengizinkan mereka untuk KKN di sana dengan beras hati karena sebenarnya memang tidak pernah ada yang ber KKN di sana sebelumnya dan Pak Parabu ini mengajak mereka berkeliling sambil observasi ya lingkungan itu untuk mereka melakukan proker mereka diperkenalkan dengan lingkungan yang ada di desa itu nah setelah berkeliling itu di saat itulah si Nur ini yang mempunyai indra kenam itu dia kembali melihat hal-hal yang aneh dan rasanya di luar nalar dia dia melihat ada seorang penari yang menari di atas batu dengan selendangnya dan terus menatap wajah dia dan juga di sebelah kanannya dia melihat sosok yang tinggi besar yang ditutupi rambut sampai ke bawah dan matanya tajam menatap dia matanya berwarna merah teman-teman seru banget ya dan akhirnya setelah mereka berkeliling mengenali desa itu mereka pun pulang karena hari pun sudah mulai senja nah setelah itu si Nur ini berinisiatif untuk mengajak teman-temannya yang lain untuk bergabung KKN disana dan akhirnya mereka mengajak teman-temannya yang lain disana juga ada Widya ada selain Ayu dan Nur tadi ada Widya ada Bima ada Wahyu dan juga ada Anton jadi mereka akhirnya berenam KKN di desa penari tersebut dan pada hari H mereka akhirnya berangkat ke sana mereka pakai mobil ke sana pas di perjalanan itu pas di Lampu Merah ada sosok pengemis pengemis nenek-nenek pengemis itu menatap tajam ke Nur seolah-olah mengatakan jangan-jangan pergi ke sana tapi si Nur masih juga mengabaikan hal itu rasanya dia udah lah udah apa ya udah tekat bulat nih untuk KKN disana akhirnya mereka pun pergi ke sana dan sampai lah disana nah pasti sampai disana karena memang desanya itu sangat sangat pelosok dan sangat terpencil mereka melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai dengan berboncengan motor yang sudah siap menyambut mereka dan akhirnya dan disana juga mereka ternyata sudah disambut selain dengan motor itu mereka disambut juga oleh kepala desa Pak Prabu yang sudah siap-siap menyambut mereka dan setelah sampai disana Pak Prabu mengajak mereka berkeliling mengenali desa penari tersebut jadi mereka berkeliling disana tapi memang hal-hal mistik itu yang paling merasakannya itu adalah si Nur kembali si Nur melihat hal-hal yang aneh gitu kan seperti kembali dia melihat sosok penari gitu kan yang menatap tajam ke arah dia sambil bergoyang lembut dengan diiringi gamelan gitu kan dan ternyata hal itu bukan saja dia merasakan si Widya juga merasakan hal-hal yang seperti itu dia juga melihat sosok penari itu dan di sebelah kanannya dia kembali melihat sosok tinggi besar yang ternyata itu adalah Gondroo jadi Gondroo ini bermata merah dan menatap tajam si Nur gitu kan karena ditatap ditatap seperti itu akhirnya si Nur ini merasa apa ya aduh dia merasakan pusing dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya keliling keliling desa tersebut dan dia minta pamit ke Pak Prabu Pak saya kembali ke penginapan saya rasanya gak kuat saya lagi gak enak badan dibilangnya gitu kan akhirnya perjalanan itu diteruskan oleh teman-temannya yang lima tadi bersama Pak Prabu nah di perjalanan untuk pengenalan lingkungan itu Pak Prabu juga mengajak para mahasiswa ini ke suatu tempat yang itu adalah semacam kuburan tapi kuburannya disana itu sangat unik karena kuburan itu berupa cuma seongkok batu itu ditutup dengan kain hitam dan mereka bertanya mahasiswa ini itu apa sih Pak yang ditutup dengan kain hitam itu kata Pak Prabu ini adalah kuburan jadi kuburan kuburan disana itu memang bentuknya seperti itu nah teman-teman selain kuburan tadi mereka juga menemukan ada semacam perbatasan antara desa itu itu dikasih kayak janur kuning gitu kan dan ada dibuat semacam supaya membatas kayak gitu dan disitu memang nama tempatnya itu tipa talas jadi tempat itu memang dilarang untuk pergi ke sana jadi Pak Prabu ini sudah melarang para mahasiswa itu untuk tidak pergi ke sana gitu kan Pak Prabu jangan sekali sekali-sekali sekali-sekali ke sana karena apabila kalau sudah pergi ke sana itu kalau mau balik lagi nanti pasti akan susah karena daerah itu memang sangat dilarang untuk dikunjungi gitu kan dan ini membuat para mahasiswa ini jadi penasaran kenapa sih tempat itu tidak boleh dikunjungi gitu kan tapi mereka cukup mendengarkan saja pada saat itu cuman dalam hati mereka ada sesuatu rasa penasaran saat aku aku akan pergi ke sana dan akhirnya setelah berkeliling mengelilingi desa melihat tempat untuk mereka proker akhirnya mereka pulang ke penginapan dan beristirahat jadi di penginapan itu yang cewek-cewek itu tidur dalam satu kamar di atas tipan yang dikasih tikar dan malam itu sekitar tengah malam si Nur ini sangat gelisah karena dia mendengar suara-suara yang yang seperti tadi suara gamelan sayup-sayup terdengar dan juga ada suara yang apa ya memukul keras sampai berapa kali gitu kan tapi itu cuma dia yang merasakan sedangkan temannya Widya dan Ayu itu tidak mendengarkan apa-apa dan mereka cukup pulas tidurnya kan jadi si Nur ini yang selalu terjaga dan gelisah dan pada akhirnya dia jadi tidak bisa tidur karena dia selalu mendengar suara-suara yang aneh-aneh dan sampai tiga kali suara dentuman keras terdengar oleh dia dan akhirnya dia menutup mukanya pakai selimut sambil berdoa sambil membaca kursif dan dan mereka akhirnya istirahat juga teman-teman pasien banget sudah seharian keliling desa tapi tidak bisa istirahat juga dan pada keesokan harinya teman-teman si Widya mengajak Nur untuk mandi di suatu tempat jadi di desa itu ada tempat mandi yang cukup unik tempatnya karena disitu ada semacam candi dan di candi itu ada bangunan yang bangunan kecil yang didirikan untuk tempat mandi disana akhirnya si Nur tadi bilang ke Widya oke aku dulu mandi ya gitu kan si Nur tadi masuk ke dalam bilik itu bilik untuk mandi itu tapi sebelum dia masuk dia mencium aroma yang tidak enak mencium bau busuk yang sangat menyengat tapi dia tetap memberanikan diri dan dia memang harus mandi dia mandi tapi perasaannya tidak enak seolah-olah di belakang dia ada yang ikutin dia ada sosok tinggi besar yang memperhatikan dia ini kan versi dari Nur tapi nanti versi Widya berbeda lagi jadi selama mandi itu dia pas terakhir dia mau ambil air itu dilihatnya di air itu banyak banget semacam rambut-rambut yang berserakat tapi dia tetap tegah dia tetap mandi dan menyelesaikan mandinya tapi dari luar dia mendengar kayak ada suara gamelan gitu kan penasaran akhirnya dia mengintip dari celah-celah celah-celah kayu itu dilihatnya temannya Widya Widya itu seolah-olah menari gitu kan dia bingung sejak apa sih Widya ini bisa nari gitu kan sambil menggedor pintu karena pintu itu ternyata gak bisa digumpa digedornya kuat-kuat pintu itu Widya muka pintunya tapi Widya ini seolah-olah gak mendengar dan terus asik menari akhirnya dengan segala kekuatan didopraknya pintu itu dan akhirnya terbuka ternyata si Widya itu juga melakukan hal yang sama gitu kan si Widya itu dia ngintip juga dari celah-celah kayu yang ada disitu dan kalau versi Widya dia melihat ada sosok perempuan yang lagi membersihkan badannya sambil ber apa ya sambil nyinden kayak gitu dan diiringi musik jawa jadi suaranya itu sangat halus banget gitu kan diiringi suara gamelan jawa jadi ada dua versi satu versi Widya Widya ini melihat ke dalam seolah-olah si Nur tadi itu mandi sambil bersinden gitu kan sambil menyanyikan lagu jawa pakai gamelan gitu dan dia ada suatu penasaran nanya ke si Nur katanya sejak kapan ya kamu bisa nyinden gitu kan si Nur yang ditanya seperti itu dia juga bingung kan rasa dia gak mandi sambil nyinden gitu kan kalau versi si Nur ini dia mengintip lihat ngintip lihat ke keluar yang dilihat dia malah si Widya ini malah juga nari gitu kan jadi yang mana yang benar kita juga gak tau ya karena ada dua versi yang berbeda nah teman-teman selanjutnya karena banyak hal-hal yang aneh itu akhirnya si Nur ini memutuskan untuk bertemu dengan Pak Prabu nah sebelum sampai di tempat itu ternyata Pak Prabu ini sudah ditemani Simbah 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 ini semacam apa ya toko toko masyarakat di sana toko masyarakat yang bisa melihat hal-hal yang apa ya hal-hal yang gaib jadi kayak macam paranormal gitu kan yang anehnya di sana sudah disiapkan tiga gelas kopi gitu kan si Nur ini kan bingung loh kok sudah ada tiga gelas kopi seolah-olah mereka tuh sudah tahu gitu kan si Nur ini bakalan dateng akhirnya si Nur ini ditanya sama Simbah Okendo katanya Cahayu silahkan ceritakan apa yang kamu rasakan selama disini kemarin gitu kan akhirnya dia bercerita katanya Mbah katanya banyak hal-hal yang aneh yang terjadi disini katanya sebenarnya ada apa penunggu desa ini gak suka katanya karena kamu membawa sesuatu dari luar loh sesuatu apa Mbah kamu itu ada pendampingnya ada yang menjagain kamu katanya itu adalah sosok nenek-nenek dan penunggu desa ini gak suka katanya makanya kamu tuh dikejar-kejar terus sama penari dan gendero tersebut karena mereka tidak suka kamu itu membawa sesuatu dari luar dibawa ke desa ini gitu jadi si Nur ini bertanya lah jadi gimana apa yang harus saya lakukan gimana kalau seandainya nenek itu kita pisahkan dari tubuhmu katanya biar 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 tidak tidak diganggui lagi oleh penari dan juga sosok kenderung tadi gitu kan si Nur ini nurut aja usulan dari si Mbah tadi gitu kan akhirnya juga mereka mengatur waktu untuk melakukan semacam ritual gitu kan ritual memisahkan antara si nenek yang selama ini menjaga Nur dan si Nurnya gitu kan akhirnya ritual itu dilakukan di suatu tempat jadi di suatu tempat itu udah disiapkan apa semacam darah gitu kan darah darah ayam udah disiapkan jadi darah itu disiramkan ke kuburan yang kuburan yang di awal tadi diceritakan kuburan itu ditutup pakai kain hitam di kuburan itu disiramkan lah darah dari ayam tadi gitu kan si Nur ini melihat ada sosok gendero itu yang menjilati menjilati darah tadi serem banget ya guys jadi sosok gendero itu menjilati darah tadi dan Mbah tadi dia kayak mencabut dari ubun-ubun ini mencabut sesuatu dan akhirnya si Nur ini setelah dilakukan ritual itu dia tidak bisa melihat lagi sosok-sosok yang ada di luar sana tapi ternyata si nenek yang sudah menjaga dia dari bayi ini tidak bisa dipisahkan dari tubuh dia apabila itu terjadi dipisahkan si Nur ini akan meninggal gitu kan akhirnya si Mbah ini pasrah dia ya sudah lah katanya kalau memang si nenek ini tidak bisa dipisahkan dari Nur ya sudah lah katanya gitu kan yang penting si Nur ini tidak bisa lagi melihat hal-hal yang roh-roh halus tadi kayak penari apa segala macam dia tidak bisa lihat lagi teman-teman setelah itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi gitu kan akhirnya pada suatu hari pada suatu sore si Bima ini melihat ada sosok perempuan cantik yang sedang mencuci kain gitu kan di semacam apa tuh ya kayak aliran air gitu kan kalau di desa kan banyak aliran sungai kayak gitu jadi perempuan itu mencuci di sana dan dia lihat ada satu selendangnya yang warna merah itu tercecer selendang itu diambilnya sama si Bima ini gitu kan diambilnya tapi dikembalikannya lagi ke perempuan tadi gitu kan setelah dikembalikannya akhirnya mereka sempat ngobrol cuma dalam hati si Bima ini gak pernah nyangka kalau yang perempuan yang diajaknya ngobrol itu bukan manusia tapi mahluk halus gitu kan jadi si mahluk halus ini memberikan semacam kayak apa ya kayak perhiasan kayak gitu perhiasan semacam tusuk ponde jadi gitu kan tapi tusuk ponde bagus banget kayak ada mata hijau kayak gitu jadi tusuk ponde itu dikasihkannya ke si Bima dan selendang merah juga dikasihkannya ke Bima dan akhirnya barang-barang itu dibawa Bima pulang gitu kan dan setelah itu setelah kejadian-kejadian yang aneh lagi pada suatu sore menjelang maghrib itu si Widya ini merasakan hal yang aneh gitu kan dia mendekati si siapa itu si Nur jadi dia mendekati Nur dia bercerita sama Nur loh kok Nur setiap menjelang maghrib gini kok badanku rasanya gak enak ya gitu kan kenapa kata Nur entahlah lah aku juga gak ngerti katanya kenapa setiap menjelang maghrib badanku gak enak gitu kan rasanya kayak mau demam gitu kan udah lah kata si Nur kita ini kan jauh dari keluarga jauh dari orang tua kita harus menjelang maghrib nah kejadian-kejadian aneh kembali terjadi pada suatu malam pas isa jadi si Widya ini melihat si Nur ini sedang sholat maghrib sholat isa kan sholat isa tapi di sisi lain dia juga lihat si Nur ini lagi minum gitu kan jadi kali itu membuat dia bingung si Nur ini lagi sholat ataukah lagi minum gitu kan karena melihat sesuatu yang aneh itu kepalanya jadi pusing dan dia sampai gak bisa ngomong gitu kan akhirnya si Nur itu menyadarkan dia Widya-Widya sadar dong kenapa apa yang terjadi gitu kan akhirnya si Widya itu dikasih minum setelah dikasih minum akhirnya Widya tersadar gitu kan tersadar dan tiba-tiba ada yang mengganjal di tenggorokan dia pas ditarik itu rambut rambutnya panjang banget jadi ternyata di dalam teko yang diminumnya itu pas dibuka itu isinya rambut semua padahal sebelumnya teko itu juga sempat diminum sama si Nur tapi tidak ada apa-apa tapi kok pas diminum sama Widya isinya ternyata rambut gitu kan terus si Anton ini teman mereka salah satu teman mereka bilang wah ternyata si Widya ini kayaknya lagi dipelet gitu kan ada seseorang yang memeletnya nah teman-teman ternyata dari sekian dari 6 orang itu si Bima ini ada perasaan ke si Widya dia kayaknya nakses sama Widya teman-teman pada suatu hari si Anton ini bilang ke si Nur katanya aku tuh aneh ngeliat temanmu si Bima itu katanya kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan katanya aku sering melihat dia itu ngomong sendiri di kamar dan aku ngeliat kayak ada sosok perempuan di kamar itu gitu kan tapi si Nur ini dia gak percaya katanya ah gak mungkin katanya perempuan dari mana kalau kamu gak percaya katanya ayo kita ke kamar si Bima pas dia ke kamar si Bima dia menemukan ada semacam sajen di sajen itu ternyata ada foto si Widya jadi si Nur ini bingung loh kok bisa ada foto Widya disitu kan nah pada suatu hari teman-teman si Anton ini akhirnya mengungkapkan rasa penasaran dia ke si si Nur jadi dia bilang sama Nur katanya Nur aku ada suatu kecurigaan sama si Bima kenapa kata Nur aku selalu melihat di kamar dia itu ada sosok Wedo Wedo itu ya perempuan ah kata si Nur gak mungkin lah Wedo dari mana katanya ayo kita ke kamarnya si Bima akhirnya mereka pergi ke kamar si Bima dan ternyata disana dia menemukan ada sajen dan di dalam sajen itu ada foto Widya ada foto Widya disini dan akhirnya si Nur ini penasaran dibongkarnya lemari pas dibongkarnya lemari tiba-tiba ada sosok ular yang gede banget guys kaget si Nur akhirnya mereka tinggalkan aja kamarnya si Bima tersebut dan pada suatu hari si Nur ini penasaran gitu kan ada apa sih sebenarnya di tipak talas itu akhirnya dia memberanikan diri pergi sendiri kesana dan disana dia menjumpai sebuah bangunan yang ternyata bangunan itu adalah tempat pertunjukan nari disana dia juga menjumpai gamelan-gamelan pas dia berkeliling mengeliling gedung itu dia ketemu sama si Bima dan Ayu waduh kalian ini kenapa sih disini wah nakal nih ya kalian ngapain kalian disini gitu kan akhirnya si Bima itu bilang katanya udahlah mengelupakan aja katanya maafkan aku mungkin aku memang salah si Ayunya juga merasa bersalah karena saat itu dia dipergoki si Nur sedang berdoa dengan si Bima teman-teman pada suatu hari si Nur ini terjaga dari tidurnya gitu kan pas terjaga itu bingung dia orang sudah rame gitu kan terus dia lihat si Widya itu pingsan jadi dia bertanya ke teman-temannya ada apa yang terjadi gitu kan kok si Widya pingsan akhirnya si Anton temannya menjelaskan kalau si Widya ini dia menari di tengah sawah sendirian gitu kan jadi ternyata kalau versi si Nur ini dia sebelum itu mimpi memang mimpi seolah-olah dia melihat si Widya ini menari gitu kan tapi kalau versi Widya beda lagi gitu dalam versi Widya dia tidur dan di dalam tidurnya itu dia bermimpi dia melihat si Nur ini malah yang nari jadi Nur yang nari dan sosok Nur ini lama-lama berubah 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 dan akhirnya menjadi besar dan si Widya ini ketakutan teriak dan akhirnya pingsan gitu kali ini kalau versi Widya tapi kalau versinya si Nur beda lagi gitu kan kalau versi si Nur si Widya ini dia kayak apa ya megang ular besar gitu kan megang ular besar dan si Widya ini berusaha untuk menyelamatkan eh si Nur ini berusaha menyelamatkan si Widya gitu kan tapi akhirnya dia terjaga dari tidurnya jadi memang ada dua versi versi Widya dan versi Nur yang mana yang benar kita juga gak tahu ya teman-teman pada suatu malam si Widya ini penasaran akhirnya dia mengikuti Bima pergi ke tipa talas jadi si Bima ini memang hampir tiap malam pergi ke tipa talas itu kan si Bima pergi sendiri ke sana diikuti sama si Widya gitu kan pas sampai di sana si Widya ini kaget kaget banget gitu kan karena tempatnya korame banget terus ada semacam pertunjukan penari gitu kan jadi pertunjukan apa ini pikirnya gitu pas di sana dia juga melihat si Ayu sedang menari cuman si Ayu ini kayak macam apa ya ngasih kode ke dia katanya pergi-pergi jangan kesini gitu kan sambil nari si Ayu ini kasih kode ke Widya dan akhirnya si Widya ini lari sekencang-kencangnya pas dia lari apa ya di sekeliling dia itu banyak sekali makhluk-makhluk aneh gitu ada yang kayak guneruo ada juga yang gak ada kepala ada yang macam-macam bentuknya itu yang membuat dia semakin takut dan dia akhirnya lari sekencang-kencangnya gitu kan setelah itu dia menemukan sosok anjing nah dia ngikuti anjing ini lari dan akhirnya dia sampai ke penginapan ternyata sampai di penginapan itu dia melihat sosok temannya si Ayu dan Bima tadi sudah terbucur kaku wah ada apa ini sebenarnya gitu kata dia kan tadi aku melihat si Ayu ini dalam posisi nari gitu kan sedangkan si Bima dalam keadaan apa ya di tempat itu dia lagi berendam tadi berendam di air gitu kok sekarang mereka ini sedang terbucur kaku kok beda banget yang dia lihat sebelumnya gitu kan dan akhirnya si apa si Widya ini teriak sekuat-kuatnya gitu kan aduh ada apa sih gini kan ternyata memang kalau inti sari dari cerita ini kita kalau pergi ke suatu tempat baru itu kita gak boleh melakukan hal-hal yang aneh sedangkan si Bima dan Ayu ini memang pernah melakukan berhubungan badan di tempat timpak talas tadi di tempat yang apa tempat pertunjukan tari tadi mereka bahkan melakukan dua kali hubungan badan disana mungkin karena itu para penghuni dari timpak talas itu marah ke Widya dan eh marah ke Ayu dan Bima tadi makanya terjadilah hal-hal seperti ini ini cerita memang terjadi atau sekedar fiksi saya pun tidak tahu tapi memang ceritanya sepertinya sangat real dan sangat ma dan juga pernah ada instagram yang instagram yang menunjukkan kalau inilah sosok Bima tapi benar apa enggak ya kita gak tahu dan akhirnya dan akhirnya setelah kejadian itu datanglah dari pihak kampus dan juga pihak keluarga menjemput si Bima dan Ayu jadi Bima dan Ayu ini sakitnya memang aneh gitu kan sakit medis enggak gitu sepertinya sakit medis tiba-tiba aja kayak si Ayu ini dia badannya tegang gitu kan terus kayak si Bima juga dia seperti orang yang enggak sadar banget gitu kan nah teman-teman setelah tiga bulan dari kejadian itu si Ayu akhirnya meninggal dunia dan juga disusul sama si Bima tapi sebelum meninggal memang si Bima ini sempat teriak kayak ada ular yang ular besar dan dia teriak ular ular dan akhirnya saat itu dia meninggal dunia jadi intisari dari cerita ini sebenarnya itulah kita kalau pergi ke suatu tempat kita memang harus menjaga sikap menjaga tingkah laku jangan aneh-aneh gitu kan biar juga penghuni yang ada di tempat itu tidak marah dengan kita nah teman-teman demikianlah kisah KKN Desa Penari ala Mami Jo dan bila ada kata-kata yang salah Mami Jo minta maaf terima kasih udah klik video ini thanks for watching big hug big love bye bye